Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Pawan Mak Zaki Di videoku kali ini Mak Zaki mau berbagi resep Cara bikin crepes ala rumahan Ini cara bikinnya gampang banget Saya menggunakan takaran sendok ya teman-teman ya Dijamin hasilnya kering, anti gagal Dan pastinya enak rasanya ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Siapkan wadah, kemudian kita ambil 8 sendok makan tepung beras Jadi ukuran sendoknya ini munjung Tapi tidak terlalu penuh ya teman-teman Seperti ini Jangan terlalu penuh Tapi ini 1 sendok munjung Kita ambil 8 sendok makan Kemudian tambahkan 4 sendok makan maizena atau tapioca Ukurannya sama Lalu tambahkan 2 sendok makan terigu Tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir Tambahkan 200 ml susu cair Ini bisa diganti pakai air ya Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata Tambahkan 1 butir telur Tambahkan 1 butir telur Tambahkan setengah sendok teh baking soda Aduk sebentar agar tercampur Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Ini opsional ya Bisa pakai bisa tidak Kemudian aduk kembali Hingga benar-benar tercampur rata Dan tidak ada tepung yang bergelinding Jadi konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman ya Dia tidak terlalu encer Dan tidak terlalu kental Siap kita gunakan Pertama-tama kita panaskan teflon seperti ini Kita gunakan api kecil untuk memasak Sebelum dituang Kita aduk terlebih dahulu adonannya agar dia larut dan tercampur rata Tidak ada tepung yang mengendap Setelah panas kemudian kita tuang Kita gunakan sendok sayur saja ya Lalu kita ratakan seperti ini Pastikan si permukaannya itu benar-benar tipis Jangan terlalu tebal Nanti dia tidak bisa keras rasanya Lalu saya tuang meses Ini untuk toppingnya sesuai selera saja ya Bisa meses, bisa kacang, bisa pisang Kita tunggu hingga permukaan bawahnya kecoklatan seperti itu Nah kalau sudah coklat seperti ini Kita bisa angkat Dan kita lipat Mau dilipat seperti ini saja boleh Atau mau dilipat lagi seperti ini juga boleh Terserah kita ya Lakukan hingga adonan habis ya Nah bunda ini hasilnya Ini cantik banget, mulus Kalian wajib praktik di rumah ya Nah sekarang saya akan cobain Ini crepesnya Hmm enak banget Renyah Dan ini bikin nagi bunda Caranya gampang banget Kalian wajib praktik di rumah ya bunda ya Nah bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa praktik di rumah Ini benar-benar gampang banget Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Mak Zaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum